Hai nasi ayam mentai ini keren juga loh buat hampers Halo my friends sekarang aku mau bikin chicken saus mentai chicken bahasa Inggris terus saus mentainya bahasa pokoknya nasi mentai lah nah terus bahan-bahannya ada penyedap garam minyak wijen kecap asin saus mayonaise bonori rumput laut bubuk buat nanti di nasinya terus ini rumput laut panggang buat nanti di hiasan aja ya terus ada keju biar nanti meleleh di akhir-akhirnya benar bagus Terus ini apa ada ya buat di akhir juga ada apa iya buat ini wijen terus ada sambal saw sambal terus nasi ini apa kemiri bawang putih bawang putih nah terus ada ayam ayam filet terus ini tepung terigu itu satu sendok makan tepung terigu-terigunya tiga sendok terus tepung berasnya itu satu sendok untuk nanti ayamnya mau kita goreng tepung ya Nah langsung aja kita buat sekarang aku mau masukin garamnya sudah cukupnya kita masukin penyedap rasanya dan terus bawang putihnya bawang putih bubuk masukin secukupnya aja kemudian aku mau aduk ini Oke sebagian aku mau taruh disitu ya ke mangkok yang sudah ada airnya oke my friend sekarang aku mau tepungin ini ya ayam filetnya pertama-tama kita ke yang basah yang sudah diancetkan tadi lalu ke yang kering sambil menunggu minyaknya panas kalau sudah panas minyaknya ini kita cemplungkan minyaknya kayaknya ada panas nih kita cemplungin pelan-pelan aja dari bawah kita lanjut sampai aku lanjut dulu ya sampai selesai sekarang kita mau buat saus mentahnya kita campurkan saus pedas dengan mayonaise untuk menjadi saus mentah kalau gak mau pedas bisa pakai saus tomat aja ya aduk sampai rata kalau sudah kita masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini ya guys selanjutnya ini sekarang aku mau tuangin rumput laut bonori yang bubuk terus kecap asin dan minyak wijen ditaruh ke nasi nanti diaduk Oke sekarang waktunya kita aduk ini pasti gurih ya guys soalnya ada rumput laut tadi aku sempat nyobain wuduh gila enak banget masih rumput lautnya doang gitu sudah tercampur rata begini saja kita masukkan ke dalam aluminium foil tahap selanjutnya kita isi topping-topingnya disini ada rumput laut selanjutnya kita kasih ayam tepung sampai selesai nah udah selesai semua selanjutnya kita kasih saus mentahnya oke tadi ini udah dikasih saus mentahnya sekarang kita kasih keju oh iya saus mentahnya itu jangan banyak-banyak takutnya enak makannya kan banyak juga yang nggak suka mayonaise gitu oke oke my friend sekarang aku mau kasih wijen panggangnya oke sudah siap untuk kita panggang sekarang aja aku panggang ya sebenernya itu ada oven listrik tapi tuh oh malas turuninnya nggak ada tempat lagi jadi kita ke oven kompor aja terus tadi juga udah dipanasi dulu ovennya sekarang nggak tertunggu jadi ya hmm beuh enak banget ada ayamnya mozzarella nya ya udah lumer tadinya mau enggak terus sama sementahnya nasi rumput lautnya top banget sih kalian juga wajib coba di rumah sampai jumpa di video selanjutnya bye bye hmmm hmmmm hmm hmmmm hmmt Terima kasih.